selamat menikmati kolom chatnya mana ya kok ngilang ini gue yang gak aptek ntar mana kolom chat gimana oh ini dia chatnya temukan kolom chatnya teman-teman oke situ Bondo Tasik Malaya, situ Bondo itu berarti Jawa Timur ya sukunya apa Jawa atau ini apa Madura Salam dari Saitama Jepang Masya Allah ada yang dari Saitama ini bener kita bahasanya bahasa Jepang luar biasa ini Asal Magetan, mantap Mas, Bogor hadir dia Madura ya seruan saya dulu di Pasuruan 3 tahun di daerah BG, makanya juga teman-teman banyak juga bahasanya bahasa Jawa gitu ya, situ Bondo, Bondo Woso Provolingo, Madura jadi dikit-dikit paham lah Palu, Sulawesi Peningan buat teman-teman yang sudah hadir kalau misalkan mau nge-share linknya ke teman-teman yang lainnya di bisnis ya terutama para para partner ya partner Anda monggo di-share supaya nanti bisa ter-edukasi tentang bisnis yang benar itu kayak gimana terutama di sini sudut pandangnya ada sudut pandang syariah ya karena kita belajar tentang ilmu syirkah jadi Bisharo ini adalah salah satu platform edukasi pembelajaran buat teman-teman semua yang pengen belajar bisnis ya yang mengedepankan syariah pastinya ya berkahan nah saya di sini sebagai host aja nanti kita akan coba dengarkan pemaparan materi dari guru kita Mas Firly gitu ya untuk mendengarkan apa sih yang sering terjadi di lapangan terutama buat para pebisnis muslim terkait masalah dunia syirkah gitu ya tapi sebelum ke situ seperti biasa saya pengen menyapa teman-teman dulu di sini ada yang dari Sukabumi dari mana saya kasih lihat oh Pontianak Pontianak Pasuruan Puningan Bejinya mana Bejinya Beji emang Beji apa itu kecambatan atau desa ya lupa saya Bangil sebelah sana itu loh Bangil Pandaan Beji tengah-tengah kan saya pernah Pasuruan Gempol mantap oke buat teman-teman yang hadir by the way kalian boleh di-share juga di kolom chat bisnisnya apa hadir please mute supaya gak bocor oke share di kolom chat ya bisnisnya bisnis apa jualannya apa gitu ingin tahu berapa orang di Beji wah itu udah lama saya mesantren disana nah buat teman-teman yang apa ngikutin saya gitu ya saya jarang ekspos keluar sih saya mesantren dulu tiga tahun di daerah sana semanganya dikit banyak juga bahasa Arab sempat tiap hari ya ngomong bahasa Arab oke apalagi jualan Bisharo wah jualan ini jualan apa jadi bagian dari tim Bisharo gitu maksudnya skincare reglow mantap baik ya reglow ini punya masyafardi dan tim ya saya sempat banyak oke buat teman-teman yang hadir tolong please itu di mute ya supaya nggak bocor Karawang hadir BP Group BP ini apa BP-nya Masipo ya Lombok NTP hadir Yogyakarta hadir Insya Allah penyelenggaraan workshop terdekatnya Bisharo itu ada di bulan ini nah ini udah besok bulan Mei ya dan itu di Yogyakarta jadi buat teman-teman yang di Yogyakarta saran saya luangkan hadir ya belajar selama tiga hari saya ngeliat daftar nama yang sudah daftar lumayan banyak ya dan itu pada seriusnya belajarnya nanti tiga hari sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir boleh di share linknya di kolom yang ada di yang di share di grup ke teman-teman ya nanti kita bentar lagi mulai ya 20.07 Insya Allah ya supaya nanti bisa teredukasi dan gini ya teman-teman karena posisinya kalau kita ngomongin bisnis atau bicara masalah syirkah kadang ada kalanya kita ini paham misalnya kita ini paham eh panter kita yang gak paham ya kodohai kan jadi kita harus saling jadi saling kita paham mereka paham jadi pada saat kita bersyirkah kita saling memahami dan mengerti tidak ada kezoliman satu sama lain gitu maksudnya oke produknya produk air RO terus apa lagi disini produk ya betul BP Mas Ipo bener ya apa di rekamannya gak ada kita rekam tapi buat internal ya bukan untuk di share ke publik jadi buat teman-teman yang sekarang nyimak yang hadir mau gue dengerin aja lah semoga jadi ilmu baru insight baru buat teman-teman semua ya agar ke depannya bisa semakin benar lagi saya buka dulu ya supaya lebih berkah bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim profit itu penting tapi berkah lebih penting siapa yang setuju dengan kuat barusan boleh komen di kolom chat setuju gitu ya profit itu penting berkah lebih penting ya karena bagaimanapun juga kita berbisnis cuma profitnya banyak sebulan miliaran tapi ternyata itu didapatkan dari hasil yang tidak tepat tidak benar tidak berkah hasil sogo-penyogok hasil ribah hasil dolim tidak sesuai dengan syariat itu urusannya nanti sama akhirat di akhirat jadi kita perlu belajar tentang ilmu yang juga tak kalah penting ilmu marketing penting ilmu selling penting ilmu branding penting tapi ilmu fikir malah ilmu bis syariat juga tak kalah lebih penting karena itu menjadi bekal buat kita nanti menjalankan bisnis oke sebelum saya lanjut disini teman-teman adakah diantara teman-teman yang menjalankan bisnisnya dengan pola ataupun sistem syirkah kalau ada boleh komen kolom komen saya syirkah itu artinya adalah anda berserikat ataupun berpartner dengan orang kalau saya kalau anda nanya saya saya itu banyakan bersyirkah baru di tahun ini saya beberapa bisnis itu menjalankan sendiri artinya kepemilikan 100% tapi hampir 90% lebih bisa itu syirkah syirkahnya ada yang cuma berdua ada yang bertiga yang paling banyak berlima nah ini pola kolaborasinya kita pastinya pada saat saya bersyirkah partner syirkah saya pun itu digijilin dulu diajarin dulu tentang ilmu fikirnya terutama bicara masalah syirkahnya dulu nih apa implikasi dari akad ini apa konsekuensinya apa seharusnya seperti apa dan seterusnya nah jangan sampai nanti pada saat kita jalan pada saat ada masalah ataupun pada saat perform itu nanti jadi isu di belakang dan saya udah terlalu banyak pengalaman di webinar sebelumnya pada saat di minggu lalu ya saya pernah sharing ke teman-teman menceritakan bagaimana pengalaman saya rugi 2,2 miliar btw saya mau tau juga teman-teman yang hadir malam ini yang minggu lalu hadir siapa aja di kolom chat coba komen ngacung saya gitu ya yang minggu lalu minggu lalu kita bahas tentang bisnis untung dan buntung jadi pengennya untung malahnya buntung abie kang saya kang mantap yang lain hanya 3 orang kah yang minggu lalu hadir atau ada lagi hadir-hadir ya nah minggu lalu kita sudah bahas tentang fenomena dimana bisnis itu kita harapkan untung untuk untung yang malahnya jadi buntung alias rugi siapa yang nanggung bagaimana seharusnya dan seterusnya nah malam ini topiknya juga menarik ini rada rada provokasi topik malam ini adalah tentang bagaimana bolehkah seorang pengelola bersikap bermental sebagai seorang pegawai emang emang kenapa kalau misalkan mental dan ininya pegawai banyak nanti salah satunya yang seringkali dijadikan isu di publik dan seringkali terjadi adalah mereka minta gaji minta gajian padahal kan namanya pengelola bagi hasil kan gajian terus gimana kan saya kerja lah iya kan kerja nih kerjanya anda itu ngelolanya anda itu kan kesepakatan di awal pada saat kita akad kita investor anda sebagai pengopla nanti gimana nah ini obrolan malam ini ngebahas tentang itu nah supaya kita efektif waktunya silahkan siapkan catatan kalau mau nyatat kalau mau share link silahkan share link ke luar gitu ya tapi sebelum masuk ke mas Wirli saya informasikan dulu terlebih dahulu teman-teman semua jadi malam ini adalah rangkaian persiapan menuju workshop kita di tanggal 14, 15, 16 kalau gak salah 14, 15, 16 Mei jadi kita nanti ada acara workshop di Yogyakarta 14, 15 Mei 14, 15, 16 Mei nah buat teman-teman nanti yang mau ikutan silahkan anda daftar dulu lewat link yang saya share di kolom chat nanti nanti kepoin-kepoin dulu aja di kolom link itu di klik dulu aja nanti silahkan teman-teman cek-cek dulu itu acara aja apa ngapain dan segala macem klik nah itu ya nah di acara itu kita 3 hari bahkan saya sendiri di hari pertama nanti bakal sharing di sesi malamnya untuk sharing pengalaman sama teman-teman tentang dunia syirkah ini gitu ya yang pastinya juga sangat berharga buat saya pribadi nama gue tuh teman-teman kan saya pengen belajar pengen belajar serius nih ilmu tentang syirkah ngelola jadi pengelola yang bener yang gak cuman sekedar semangat awalnya doang tapi juga benar-benar amanah profesional kompeten punya kapabilitas gitu kan paham ilmu keuangan paham ilmu manajemen paham ilmu fikinya juga gitu kan nama gue hadir nah ini silahkan teman-teman klik di kolom chat ini akan saya arahkan ke sini ini ya nama workshopnya itu adalah spasi sekolah pengelola syirkah kenapa ada foto saya disitu karena saya ditodong jadi gistar soalnya nanti saya akan sharing juga sama teman-teman 14 sampai 16 Mei 2024 ini ya banyak orang yang semangat banget berbisnis terutama dalam bersyirkah tapi mereka awalnya doang semangat tapi gak tau ilmunya ini ya belajar dari guru-guru kita ada Ustadz Wicondro ada Ustadz Firly ada Mas Pramudi Ringga ada Pak El Chandra dan saya ya insya Allah ya sharing sama teman-teman juga bicaranya apa aja disana tentang syirkah itu sendiri tentang laporan keuangan tentang visibility study tentang sistem masih ataupun management business tentang kepegawaian dan tentang mindset business nah ini mindset business pengalaman bisnis pastinya dari saya saya hari ini jalanin 43 brand sekaligus ya dua sebagai pengelola ya satu malah satu sebagai pengelola sisanya itu rata-rata investor iya dong kalau 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 anda pengelola megang banyak mampus ya waktunya gak akan keburu dan energinya habis makanya saya pribadi banyak brand itu banyak kan topinya sebagai investor ya nah nilai investasinya adalah 7,7 juta normalnya dan kalau misalkan teman-teman lihat ini ada harga early bird di 4 juta gitu ya dan itu sampai tanggal 13 dan seperti biasa kalau di webinar selalu ada harga promo ataupun offering khusus pokoknya nanti di klik linknya di klik di cta yang warna hijau gitu ya ini harganya kita berlakukan nanti tetap sama bahkan dari saya pribadi akan ada potongan 200 ribu jadi cuma 3 ribu 3,8 juta nah itu di klik nih yang warna hijau nih daftar sekarang klik aja pokoknya siapa yang serius pengen belajar klik ya nanti akan menuju ke adminnya Bisharo nanti akan dibantu proses pendaftarannya ya nah ini fasilitasnya ya meeting room coffee break lunch dan lain-lain lah ya dan bonus juga ada tuh 2 juta total benefit ada follow up selain ini karena ada webinar-webinar lain gitu ya pertama dari saya pribadi kalau Anda ngikutin zoom saya sebelumnya saya memberikan bonus juga nanti saya akan sampaikan juga di akhir bonus itu pun berlaku buat teman-teman yang nantinya mengamankan ya ada 30 orang yang tercepat gak seken aja ya oke udah hampir 100 orang yang nyimak yang hadir insya Allah kita langsung akan sapa terlebih dulu membicara kita malam ini ada Mas Firli kalau pakan lalu beliau lagi ada di planet Bekasi gak tau sekarang pakan ini ada di planet mana ya Assalamualaikum Mas Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kang Dewa gimana kabarnya sekarang gimana sehat ya Alhamdulillah saya lagi di Jogja ini di alaman aman ya aman belum menuju planet lainnya dulu oke iyalah jangan jalan-jalan mula udah fokusnya disana ya siap-siap disini juga banyak kerjaan yang harus dikerjakan nah makanya nah ini kita topik malam ini kalau minggu lalu kan bahas banyaknya tuh tentang banyak harapan para pebisnis pengen bisnis ini kan pengennya untung eh ternyata untung siapa yang nanggung udah kita bahas tuh isu itu nah malam ini topiknya juga menarik gitu ya banyak fenomena di antara kawan-kawan kita ini yang mereka pebisnis ngelakukan syirkah dengan temannya posisinya sebagai pengelola tapi mentalnya pegawai gitu ya dari mana kita topik mentalnya pegawai salah satunya adalah pada saat bisnis tersebut belum profit alias belum cuan gitu ya minta gaji tolong pak gaji nih gitu pas giliran nanti pas udah profit pengen dibagi gitu kan ini gak konsisten gitu termasuk juga implikasi dan juga hal-hal lainnya gitu nah maksudnya tuh ini akan jadi sangat menarik mungkin juga nanti teman-teman akan banyak juga bertanya silahkan nanti siapkan pertanyaan aja teman-teman ke nomornya chat aja langsung nanti saya coba bacakan nah ini gimana menurut Antem gitu kan seharusnya kayak gimana fenomennya kayak apa dan seringkali curhatnya ke Antem tuh terutama dalam masalah kepegawaian dan pengelola gitu pie gitu nah itu supaya waktunya hemat langsung aja deh saya serahkan forumnya saya masih di menguas siap bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya alhamdulillah ya alhamdulillah ya alhamdulillah ya alhamdulillah ya alhamdulillah ya alhamdulillah malam hari ini bisa gabung lagi ya di forumnya Bisharoh bersama dengan Kang Dewa yang mana sudah dua pertemuan ya dengan pertemuan yang minggu lalu dan selalu pembahasannya sebenarnya pembahasan yang menarik ini ya terutama bagi Anda yang mengimplementasikan bisnis dengan cara bersirkah dan memang poin yang krusial di dalam bersirkah itu salah satunya mengenai pengelola nah disini mengapa selalu ditekankan dari awal tadi Kang Dewa menyampaikan yaitu memahami akad memahami implikasi dan lain-lain karena setiap akad itu punya implikasinya sendiri-sendiri jadi setiap akad itu punya implikasinya sendiri-sendiri nah dan implikasi itu pasti mengikuti akadnya jadi nggak mungkin akadnya A implikasinya B akadnya B implikasi A itu tidak sah nah sekarang kita harus pahami dulu kalau Anda memang melakukan syirkah nah perkenankan saya untuk share screen dulu ya jadi memang kalau belajar itu idealnya pakai materi nah nanti kalau mau lebih dasyat lagi seperti yang diinfokan oleh Kang Dewa adanya kelas yang insya Allah akan mempelajari secara komprehensif mengenai akad syirkah nah tinggal kuat nggak nanti ngikuti materinya karena kalau nggak kuat biasanya udah melampaikan tangan dulu nah kita akan berbicara tentang syirkah makanya yang kita harus sama-sama pahami itu adalah mengenai pengertiannya dulu ini dari pengertiannya aja nanti saya breakdownkan implikasi yang harusnya kita pahami makanya akan menjadi bermasalah kalau kita berakat atau bersyirkah misalnya tapi nggak ngerti pengertian syirkah itu apa nah pasti potensinya amalnya akan salah nah pengertian itu biasanya diulik dari sisi bahasa dan juga pengertian syarinya dan semuanya berdampak nah apa sih pengertian dari syirkah itu syirkah itu arti katanya adalah menjadi sekutu atau serika yang mana sebagai mana syirkah menurut pengertian dari bahasanya nah jadi apa sih pengertian syirkah dari bahasa adalah jadi syirkah menurut pengertian bahasa adalah mencampurkan dua bagian atau lebih yang mana sedemikian rupa itu sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya maka hakikatnya orang bersyirkah itu hakikatnya adalah bercampur jadi hakikatnya orang bersyirkah itu bercampur melebur nah ini banyak ya banyak orang bersyirkah tapi gak paham filosofinya nah gara-gara dia bersyirkah dia akan melebur menjadi satu berarti nanti kalau ada pengelola ada pemodal mereka bercampur menjadi satu maka gara-gara akat syirkah itulah kenapa kepemilikan bisnis di dalam syirkah pasti jadi milik bersama nah gara-gara jadi milik bersama maka perkara turunannya yaitu keuntungan itu jadi milik bersama yang nanti dibagi hasil begitu juga perkara kerugian atau perkara biaya-biaya itu harusnya di cover oleh syirkahnya bukan salah satu pihak makanya kalau Anda bersyirkah itu udah gak ada lagi lulu gue-gue itu gak ada gitu nah makanya ini nanti harus dipahami jadi kalau di dalam syirkah itu tidak ada lagi pihak yang satu pihak rugi-rugi sendirian satu pihak untung-untung sendirian gak bisa sekalinya untung ya harusnya semuanya untung sekalinya rugi semuanya rugi oke nah kemudian yang berikutnya itu pengertian dari sisi makna syar'inya jadi syirkah itu adalah suatu akat berarti kalau syirkah suatu akat nanti wajib ada ijab kobul dan ijab kobul itu salah satu rukunnya makanya kok ada orang syirkah kok gak ada ijab kobulnya gak sah itu syirkahnya gitu nah nanti kalau mau ada forum curhat boleh ya ditanya-jawab nah suatu akat antara dua pihak atau lebih jadi minimal dua pihak dan boleh lebih makanya pengelola lebih dari satu boleh pemodal lebih dari satu boleh yang mana mereka bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis maka kalau syirkah wajib untuk kegiatan bisnis tidak boleh untuk akat sosial yang mana diperkuat dengan tujuan memperoleh keuntungan nah jadi menawarkan syirkah atau bisnis yang berpotensi merugikan itu malah gak boleh karena Anda kalau mau rugi rugi aja sendiri gak usah ajak-ajak tapi kalau Anda mau untung boleh ajak-ajak nah saya kasih gambaran nih saya kasih gambaran maka saya kasih formatnya ya apabila ada A oke itu pemodel pemodel itu objek akatnya modal ketemu B itu pengelola objek akatnya amal pengelolaan nah di dalam syirkah kalau mau masuk di dalam syirkah itu potensinya cuma dua kalau gak pengelola pemodel itu tok maka kalau dia jadi pemodel objek dia adalah modal kalau dia mau jadi pengelola objek dia amal pengelolaan nah mereka bersyirkah nanti syirkahnya harus ada bisnisnya nah kalau bisnisnya dijalankan berpotensi mendapatkan untung coba kita tarik untung ini haknya siapa untung itu ada gara-gara ada bisnisnya bisnisnya ada gara-gara ada syirkahnya syirkahnya ada gara-gara ada pelaku syirkahnya itulah kenapa untung itu haknya mereka yang dinamakan bagi hasil oke nah berarti nah berarti kalau ada yang mau kerjasama sama anda saya mau dong kerjasama sama bapak oke bapak maunya apa saya maunya bagi hasil maka kalau dia mau bagi hasil dari keuntungan boleh tapi dia wajib masuk dalam kepemilikan bisnis kenapa karena tidak ada pihak yang berhak atas untung selain pemilik bisnis itulah kenapa pemodel dan pengelola itu bisnis owner nah ya pemodel bilang itu bisnis milik saya boleh pengelolanya juga bilang itu bisnis milik saya boleh karena memang milik mereka yang disatukan oleh akad sirkah yang mana nanti kalau masuk di dalam akad sirkah maka dia masuk dalam kepemilikan bisnis berarti kalau ada untung itu dia berhak tapi satu paket kalau terjadi rugi maka apabila terjadi rugi itu nggak mungkin ada pemodel kalau pas untung minta bagi hasil tapi pas rugi nggak mau nanggung itu nggak bisa karena kaedahnya di dalam sirkah itu al-wadi'atu al-almal kerugian itu berdasarkan modal berarti yang dapat kerugian hanya pemodel kalau kerugian harta iya enak dong pengelola katanya tadi nggak boleh rugi-rugi sendirian harusnya rugi-rugi bareng nah konsepnya yang namanya pengelola itu bisnis owner dan dia masuk dalam kepemilikan bisnis maka yang namanya pengelola tidak digaji ini loh poinnya karena anda bisnis owner nggak ada bisnis owner yang dituju gaji itu nggak ada bisnis owner yang dituju untung nah makanya kok ada anda misalnya bersirkah jadi pengelola kok minta gajian pertanyaannya anda pengelola apa pegawai karena kalau anda menginginkan gaji boleh tapi jadinya pegawai berarti kalau pegawai masuk dalam kepemilikan bisnis nggak enggak kan makanya dia boleh dapat bagi hasil nggak enggak dampaknya seperti itu karena yang namanya gaji itu dampak dari akad ijaroh ijaroh itu sebagai jasa atau pegawainya dan pegawai tidak masuk dalam kepemilikan bisnis makanya dia nggak dapat bagi hasil tapi dapat gaji fix nah anda maunya yang mana mau pengelola atau pegawai jangan pelin-pelan jangan apa namanya dua kepribadian dua kelamin gitu karena amal anda cuma satu objek anda cuma amal sama gitu loh nah amal ini mau sebagai pengelola atau amal ini mau jadi pegawai tapi pengelola dan pegawai itu juga ada skup-skup yang berbeda nah karena kalau anda pegawai tetap harus dikunci oleh jam kerja sedangkan pengelola nggak ada jam kerjanya nah itu nanti ada perbedaan yang bisa kita diskusikan berarti apa tidak boleh pengelola itu digaji karena apa karena dia bisnis owner nah ini kok mentalnya malah gajian itulah yang jadi pokok diskusi dari judul kita malam hari ini pengelola mental pegawai nah disini posisinya salah kadang-kadang pengelola yang ngomong loh kalau saya nggak gajian nanti gimana anak istri saya udah pun nggak lebul coba kita cek kita cek dia punya anak sama istri gara-gara akat apa coba akat nikah kan oke kalau memang gara-gara akat nikah dan dia punya kewajiban menafkai kenapa sirkahnya yang suruh nanggung gitu loh kan nggak ada hubungannya apa bisa kita mohon maaf ya sudah berkeluarga punya anak sama istri tapi kita tidak punya sirkah terus kita bilang ke anak istri kita mohon maaf ya nggak ada nafkah ya bulan ini karena saya belum dapat sirkah bisa nggak ya nggak bisa dong karena itu implikasi dari akat nikah maka Anda kalau tidak siap menafkai ya idealnya tidak menikah gitu loh idealnya tidak perlu punya anak kalau memang belum mampu kan harusnya seperti itu dong pemikirannya jadi jangan kenakan akat yang lain dibebankan kepada akat yang lain gitu loh yang nikahnya Anda sendiri urusannya Anda kok sirkahnya yang suruh nanggung nggak bisa kan nah itulah dampaknya gitu loh nah jadi kalau Anda mau menjadi pengelola sirkah Anda itu bisnis owner mindsetnya bisnis owner mindsetnya pebisnis yang dituju untung nah yang kalau dia sudah paham sirkah baik pemodal maupun pengelola itu di dalam otaknya sama yaitu bagaimana bisa memutar memutar modal itu agar bisa segera untung dan bisa bagi hasil karena kalau nggak ada keuntungan nggak ada yang dibagi dan pengelola nggak dapat apa-apa makanya kerugiannya pengelola itu beda dengan kerugiannya pemodal misal dia ngelola bisnis selama 3 bulan belum ada untung berarti posisi rugi kan nah berarti dia nggak dapat bagi hasil dan 3 bulan dia ngelola bisnis itu nggak dapat gaji juga itu sudah kerugian oleh pengelolanya dari sisi tenaganya dan ini dianggap equal dengan kerugian dari bentuk harta atau modalnya jadi sebenarnya sama-sama rugi walaupun beda objek makanya kalau jadi pengelola itu gimana caranya biar segera untung kalau nggak nggak dapat apa-apa nah maka kalau di otaknya pengelola sama pemodal sama maka pertanyaannya pengelola ini akan hati-hati nggak ngeluarin biaya udah pasti karena apa yang namanya biaya pasti berpotensi mengurangi keuntungan atau bahkan jadi kerugian makanya dia akan apa namanya memperhitungkan dengan matang nggak sembarangan asal bayar asal pakai modalnya akhirnya kalau sama-sama paham pemodal itu juga nggak terlalu banyak suuzon dia itu kalau nggak ada untungnya nggak dapat apa-apa makanya harusnya mindset pengelola itu bisnis owner bukan pegawai itulah yang jadi topik utama diskusi kita malam hari ini nah silahkan anda menilai diri anda sendiri dari pemaparan ini nah kalau ada yang mau didiskusikan juga monggo begitu gambaran awalnya Kang Dewa siap aduh belum apa udah seru oke buat teman-teman semua seperti biasa kalau ada yang mau ditanyakan dicurhatkan dikestadikan komen aja di kolom chat nanti coba kita bahas oke teman-teman sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman pastinya disini juga saya yakin udah mulai banyak dapat insight dan pertanyaan terus gimana dong nanti saya wakilin dulu aja jadi tadi kalau misalkan pengelola itu artinya juga base owner artinya pengelola store business owner jadi pintu masuk owner itu ada dua ada lewat jadi pengelola ada dua store gitu ya ya nah ini sorry potong sedikit ini pembedanya antara sistem Islam sama kapitalisme kelihatan sekali bedanya karena kalau di dalam kapitalisme yang jadi business owner hanya pemodal makanya mohon maaf sekali ya mohon maaf sekali PT itu akadnya batil sirkahnya kenapa karena di dalam PT itu hanya sekumpulan pemodal tidak ada pengelolanya bahwa itu kan ada direkturnya bukannya itu pengelola sekarang kita cek direktur itu digaji atau bagi hasil nah kalau di standarnya PT yang yang umumnya yang apa namanya bentuk awalnya PT itu yang namanya direktur tetap digaji maka dia sebenarnya pegawai tidak berakat sebagai pengelola nah ini tidak sah karena tidak ada pengelolanya jadi tidak boleh sirkah itu tidak ada pengelolanya kenapa karena kalau uang ketemu uang ditumpuk uang itu tidak mungkin bertambah kalau bertambah itu malah goib kecuali ada yang ngelola atau tidak nanti ada tuyulnya itu kalau dia bisa bertambah nah akhirnya kita harus paham akad kita bersirkah bagaimana kalau menggunakan dasarnya PT itu sirkahnya batil kalau tidak percaya lagi kenapa tidak ada pengelolanya di dalam sirkah itu coba kita cek bagi hasil di dalam PT itu berdasarkan nilai apa nilai saham kan sedangkan saham itu kepemilikan modal maka tidak ada bagi hasil untuk pengelola kenapa tidak ada bagi hasil untuk pengelola karena memang tidak ada pengelolanya tidak diakui sebagai owner yang duit sebenarnya logikanya gampang makanya nanti-nanti itu perlu diperdalam lagi yang kaya makin kaya investor makin kaya dengan dapat bagi hasil terus mengelola sekarang-kara akhirnya kalau di dalam Islam walaupun Anda tidak punya modal Anda bisa jadi bisnis owner tapi kalau di kapitalisme bisnis owner hanya para pemilik modal namanya juga kapitalis dengan catatan mengelola bisnisnya benar juga itu makanya spasi muncul kan karena akhirnya karena gak kompeten gak pebel pokoknya karena semangat awal doang benar benar mas ini ada yang nanya di komen nanya gini bedanya pengelola sama pegawai secara kriteria atau mungkin kayak ciri-ciri atau jobdes itu kan mirip-mirip pegawai pengelola yang tadi udah jelasin kan kalau pegawai itu dapatnya gaji kalau pengelola dapatnya bagi hasil terus tadi kalau ada pegawai dia ada jam kerjanya kalau pengelola gimana ini ya ada elemen-elemen lain gak yang membedakan sebenarnya ini materinya mau saya agak kasih nanti tapi karena sudah ada pertanyaan saya share juga ya oke biar malam ini agak panas gitu ya benar nah kita akan bahas sebenarnya di materi saya komplit ya pembahasan itu nah sekarang kita bahas apa perbedaan pengelola dengan pegawai oke jadi sebenarnya apa namanya zoomnya ini sangat-sangat bermanfaatnya tapi ya kalau ngikutnya cuma sepenggal-sepenggal nanti kurang maksimal nah sekarang kita bicarakan apa perbedaan pengelola dengan pegawai nah pertama udah pasti pembedanya itu gara-gara akad kalau pengelola akadnya sirkah kalau pegawai akadnya ijaroh maka nanti perbeda lainnya itu karena implikasi akadnya nah makanya anda harus milih oke saya mau jadi pengelola atau pegawai karena implikasinya berbeda apa implikasi berikutnya pertama pengelola itu bisnis owner pegawai bukan bisnis owner itu sudah clear dari awal makanya nanti pegawai itu tidak boleh dikenai risiko bisnis sedangkan yang namanya pengelola bisnis owner pasti terdampak dari risiko bisnis nah pengelola itu tujuannya adalah menjalankan bisnis untuk memperoleh keuntungan sedangkan pegawai tujuannya itu hanya untuk bekerja nyari gaji gitu itu sudah-sudah sangat beda itu nah yang berikutnya pengelola itu terkena risiko bisnis karena dia bisnis owner sedangkan pegawai tidak dampak lainnya kalau pegawai nanti digaji mau bisnisnya bagus maupun bangkrut atau minus dia tetap harus dibayar gajinya selama dia sudah bekerja sedangkan pengelola kalau kosisinya untung ya dapat bagi hasil tapi kalau rugi nggak dapat apa-apa jadi jangan milih NAEDW saya pengelola ya tapi belum ada untung saya digaji dulu wah itu kan aslinya anda itu maunya apa yang jelas karena di dalam islam juga nggak boleh goror nah itu akhirnya kan dampaknya kan banyak nah dampak berikutnya pengelola itu tidak ada jam kerja kalau pegawai ada jam kerja nah dampaknya apa makanya karena pengelola tidak ada jam kerja itu pengelola nggak wajib nongol di bisnisnya yang penting dia bisnisnya running makanya kalau pengelola punya sirkah lebih dari satu boleh karena nggak wajib dia stand by di dalam bisnisnya sedangkan kalau pegawai ada jam kerjanya nah di jam kerja itu pegawai itu nggak boleh ngurusin selain pekerjaannya itu nggak boleh makanya hati-hati kalau anda bersirkah sama pegawai harusnya pegawai itu tidak boleh ngurusin sirkah itu di dalam jam kerjanya makanya akan bermasalah kalau ada pegawai bersirkah kecuali bisa dia lakukan di luar jam kerjanya tapi jadinya dia melakukan dua effort kerja dulu nah habis itu ngurusin sirkah atau bisnisnya ya kalau mampu monggo tapi jangan sampai menzolini salah satu jadi dampaknya itu di jam kerja itu salah satunya nah yang lainnya lagi apa walaupun pengelola itu memang tidak ada jam kerja tapi tanggung jawabnya penuh 24 jam nah kalau pegawai karena dia ada jam kerjanya dia hanya bertanggung jawab di jam kerjanya dan di area pekerjaannya saja sedangkan pengelola itu 24 jam terhadap 100% runningnya perusahaan makanya kan resikonya sendiri-sendiri nah jangan sampai anda punya manager mungkin mengangkat CEO tapi dia pegawai kok di luar jam kerjanya ada apa-apa dengan bisnisnya kok disuruh handle itu juga nggak boleh sebenarnya jangan sampai ke overlap segitu nah begitu juga dampak hasilnya kalau pengelola itu dari bagi hasil kalau pegawai dari gaji nah berarti kalau pengelola nggak ada untung ya nggak ada yang dibagi dan ingat ya banyak yang masih salah dalam berbagi hasil di dalam sirkahnya dia menggunakan rujukan laporan laba rugi padahal harusnya meraca itu juga harusnya dipahami kalau anda bagi hasilnya dari laporan laba rugi berpotensi dedel duel itu sirkahnya nah kalau mau paham lebih lanjut ya mungkin forumnya tidak bisa kita obrolkan di sini karena kalau udah masalah data keuangan itu idealnya head to head langsung di majelis offline soalnya kalau online itu nyantolnya agak susah apalagi sambil disambi ya mungkin makan mungkin pemainan hp dan lain-lain nah jadi pengelola pendapatannya dari bagi hasil pegawai pendapatannya dari gaji nah karena pengelola pendapatnya dari bagi hasil maka penghasilannya tidak tetap berubah-ubah bisa naik bisa turun bahkan bisa minus nah kalau pegawai gara-gara gaji nilainya harus fix maka penghasilannya akan tetap apapun kondisi perusahaannya nah itu dampak ya jangan sampai saya pegawai tapi maunya hasilnya naik turun oh ya gak bisa atau enggak saya pengelola tapi hasilnya minta fix ya gak bisa termasuk pemodel ya gak bisa nah kemudian pengelola adalah pengambil kebijakan kalau pegawai itu pelaku kebijakan jadi memang gara-gara dia business owner harusnya dia pembuat keputusan nah kalau pegawai itu yang jalanin keputusan nah contoh ya kita diskusiin dikit nih mengenai PT itu direktur itu pasti akan menjalankan keputusan para pemodel itu di rapat RUPS kami inginnya gini-gini dia gak bisa ngambil keputusan sendiri nah kalau disirkah pengelola lah yang menjalankan pengelolaan bisnis malah pemodel gak boleh ikut cawe-cawe gitu loh disitu kan bedanya nah termasuk dampaknya pengelola itu gak bisa dipecat kalau pegawai bisa dipecat karena kalau pegawai dipecat bisnisnya running terus gak ada masalah tapi sekalinya pengelola yang dipecat atau diputus bisnisnya berhenti makanya gak segampang itu mutusin pengelola siap gak bisnisnya berhenti nah ini gambarannya nih ya semoga semakin bingung semakin bisa memahami posisi runningnya begitu kan siap-siap makin clear ya teman-teman semua ya coba dong respon dulu di kolom chat dari apa yang tadi disampaikan satu kata untuk topik barusan teman-teman coba saya di kolom chat apa tuh kira-kira daging gak wow gak mencerahkan gak apa tuh kira-kira ilmu baru bumtas keren mantap masya Allah ya nah itu jadi semua ada ilmunya ya kalau kita tuh gak paham ilmunya memang pasti gak kebayang eksekusinya mending kalau cuma sekadar gak kebayang dan rugi ya yang ngeri itu kan kalau sampai pertolongan coba yang tidak herat gitu ya oke berarti gak boleh dua jenis kelamin gitu ya mas gimana kalau misalnya posisinya pengelola sekelos pegawai ya itu gimana tuh tadi ada yang nanya juga jadi enggak saya tanya kalau Anda siap jadi pengelola maka objek Anda adalah ngelola bisnis dan sekarang saya tanya ngelola bisnis itu ngapain ya semua yang berhubungan dengan pengelolaan bisnis cara gampangnya kalau Anda mikir adalah kalau Anda punya bisnis sendiri Anda handle semua gak? iya walaupun nanti Anda juga punya pegawai nah berarti sebenarnya kalau Anda juga ngangkat jadi gak mungkin Anda pengelola ngangkat diri Anda sendiri jadi pegawai itu gak bisa gitu loh Anda sendiri pengelolanya nah berarti berarti kalau kegiatan kerja Anda misalnya ya saya pengelola ya tapi jadi marketingnya loh sebenarnya marketing itu kegiatan dari pengelolaan bisnis nah di dalam Islam itu tidak boleh multi akar ya itu salah satunya kalau Anda bekerja kalau Anda jadi pengelola sudah jadi pengelola berarti objek Anda amal pengelolaan yang mana kalau bekerja sama objeknya amal itu kok dapet dua kompensasi itu gak boleh nah dapet bagi hasil juga dapet gaji juga nah itu namanya multi akar kan ada larangan ya kan nah Rasulullah s.a.w. ansofkotaini vissofkotin wahidatin jadi Rasul melarang dua akar atau dua kesepakatan dalam satu akar gitu loh nah amalnya itu cuma satu tapi minta dua kompensasi ya itu multi akar gak boleh tapi ini beda sama kalau pemodal nah cuman saya gak mau diskusiin itu malam hari ini jauhan jauhan nanti nanti lah sekali lah iya soalnya nanti nanya lagi nanya lagi nah itu pertanyaan 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 iya nanti kita selesaikan di majelis offline aja tapi pegawai ini kalau ngomongin pegawai ya pegawai boleh dapet boleh dapet bonus kalau pegawai itu untuk mengunci jam kerja dan pekerjaannya dia harus gaji fix itu dulu maka kalau itu sudah selesaik boleh boleh kalau dia mau menambah insentif atau bonus tapi tidak boleh dinamakan bagi hasil oke nah nanti pemberian bonusnya itu pun sebenarnya pakainya akad jualah namanya nah akad jualah pun harusnya dapet ujroh yang fix maka ngasih bonus prosentase dari pencapaian juga gak boleh diikut fix iya nah itu besok juga kita bahas di spasi mengenai akad kepegawai pokoknya kalau ikut spasi insya Allah mumet lah tapi mencerahkan mumetnya iya maksudnya abis itu mencerahkan oke nah ini teman-teman semua buat teman-teman yang tadi-tadi nyimak ya dari awal saya sudah sampaikan bahwa malam ini malam ini adalah rangkaian persiapan menuju workshop nanti di tanggal 14-16 yang dinamakan dengan spasi ini ya jadi buat teman-teman yang nanti senggang tanggal 14-16 ini 14-16 Mei kan saya pengen beneran dia pengen bener nih bisnis ini kok kayaknya bisnis nih banyak ruginya banyak boncosnya banyak mumetnya jangan-jangan ada yang salah nih dengan akad-akad nah ini ajang untuk evaluasi dan hit stop dulu nih ya 3 hari 14-16 Mei 2024 monggo hadir di Yogyakarta akan hadir guru-guru kita ada Ustad Dwi Chondro ada Ustad Firly ada Mas Permudi Ringga Pak El Chandra dan insya Allah saya pribadi akan juga hadir di sana untuk sharing pembahasan tentang apa pastinya tentang syirkah ya karena ini menjadi poin penting laporan keuangan karena bagaimanapun bisnis yang bagus juga dilihat dari laporan keuangan bisnis-bisnis tadi bisnis-bisnis tadi terutama buat teman-teman pengelola yang tadi misalkan pengen syirkah terus juga si investor kan butuh data-data keuangan termasuk sebaliknya investor juga perlu melihat sistemasi bisnis kepegawaian dan pastinya master-master bisnis gimana cara jalan bisnis dengan benar sekarang berapa sih investasinya normalnya 7,7 juta harga normal itu harga publishnya kita 5,5 juta harga libatnya itu adalah 4 juta kalau teman-teman lihat ada disini tanggal 1-13 April tapi kan sekarang udah lebih dari April ya lebih udah masuk May karena kita di webinar malam ini selalu memberikan offering khusus maka harga libat ini berlaku bahkan lebih murah jatuhnya adalah 3,8 juta gimana cara dapetin penawaran ini silahkan teman-teman klik link yang ada di kolom chat ini saya coba share lagi nanti ya di kolom chat dan klik yang warna hijau daftar sekarang ini saya coba share ya di kolom chat ya linknya ini linknya oke taruh buat yang mau belajar ilmu syirkah dan juga buat teman-teman mengelola nih ini ya silahkan di klik nah seperti biasa apa sih penawaran yang saya sampaikan di malam ini yang bisa memberikan teman-teman support lebih gitu ya jadi saya akan memberikan penawaran sebagaimana yang ditawarkan di pekan lalu ini ya ini gambaran tentang posisi posisi apa namanya acara nanti oke kelihatan gak mas siap masuk nah ini ya jadi kita ada kurang lebih ada 4 materi utama plus saya ada 5 berarti ya plus saya sharing untuk jadi guest star disana acaranya tanggal 14 16 Mei Yogyakarta ini latar belakangnya pastinya banyak banget teman-teman yang pengen jalanin bisnis dengan pola syirkah dengan tujuan tadi yang menghindari riba salah satunya untuk mendapatkan keberkahan dan segala macem tapi jangan sampai menghindari riba tapi mendapatkan masalah baru ya dengan banyak akan-akan yang tidak sesuai dengan syariah dan kezoliman ataupun katakanlah hal-hal yang memang tidak seharusnya gitu ya nah ini ya visinya adalah mencetak para pengolahan syirkah yang amanah kompeten dan juga profesional pembicaranya ada 5 kurang lebih ada Ustadz Dwi Chandra ada Ustadz Firli ada Mas Pramudi dan juga El Chandra dan saya insyaallah ya sharing juga di sana tapi kita disampaikan syirkah visi bilis tadi keuangan pegawaian masyarakat dan yang lain ini ya kurang lebih roundownnya Selasa, Rabu, dan Kamis ya nah ini susunan acaranya pembahasannya materi syirkah bisnis kenapa harus susunan syariah keuangan visi bilis tadi visi bilis tadi sistemasi dan kepegawaian dapatnya sharing dari saya kemungkinan saya nanti sharing dari saya di hari pertama saya lagi coba atur jadwal lagi dengan tim di sana nah, venue-nya ada di terlampir ya di Leksari Maliwaro, Yogyakarta hari Selasa sampai Kamis fasilitas bisa dibaca sendiri dan ini ya teman-teman yang ikutan nggak cuma sekedar ikutan acara nanti tapi juga dapat beri konsultasi sama tim Bisaro kuliah bisnis hari abis 6 12 pertemuan wah ini gokil sih yang pastinya adalah webinar-webinar lain ya nah, dari saya pribadi teman-teman seperti yang juga disampaikan pekan lalu saya akan memberikan webinar khusus selama 3 jam di hari Seninnya di Hamil Satunya mungkin saya sudah berada di Yogyakarta nanti Hamil Satunya malamnya saya akan luangkan waktu untuk sharing sama teman-teman tentang topik rancangan bisnis modal miliaran jadi kita gimana sih cara dapetin omset ya dan profit kalau cuma omset doang miliaran mungkin jadi mudah ya tapi kalau profit kan cukup challenging nah, saya coba nanti sharing pengalaman saya gimana saya dapetin miliaran profit itu dari beberapa bisnis saya agar teman-teman bisa duplikat ya nah, itu di acara itu hanya untuk teman-teman yang daftar webinar jadi link yang saya share nah, ini juga semua file ini yang saya sampaikan juga di pekan lalu akan teman-teman dapatkan terutama untuk teman-teman 30 orang tercepat ya, jadi ini bukan apa namanya bukan untuk public untuk teman-teman peserta webinar silahkan dimanfaatkan ini nilainya tidak terhingga ya personal branding saya pernah bikin workshop harganya 7 juta publish alumni-nya 4,7 juta produk konsidermin juga saya workshopnya tapi saya akan kasih checklistnya SM leadership slide-nya juga banyak anda bisa duplikat sosmed domination apalagi itu daging semua marketing leverage buat teman-teman yang bingung naikin omset marketingnya gimana itu saya kasih juga file-file-nya tinggal nyontek aja jadi ada konten SM growth hacking main map itu ilmu gimana saya naikin revenue sepukulnya lipat dalam 3 bulan hingga 10 biliar tiap bulan gitu kan super sonic copywriting versioning main app dan lain-lain sekali lagi ini untuk 30 orang tercepat jadi buat teman-teman yang mau dapet ini semua support dari saya lebih silahkan di klik link yang ada di kolom chat ini linknya ya linknya ini silahkan klik link yang ada di kolom chat gitu ya oke saya share lagi di kolom chat linknya yang ini 30 pendapat tercepat dapet bonus itu semua oke sebelum apa namanya nanti kita coba oke bentar baca lagi ya pertanyaan-pertanyaan nah ini saya coba pancing dulu nih ke mas Will ini ya mas dunia pengelola ini kan juga bahasanya tuh tadi ya deg-degannya itu ketika terutama pada saat bisnis itu belum performance dan tadi mas udah sempat singgung juga bagi hasil itu kan dari nilai dari laporan raca karena kalau laba rugi bisa jadi eh profit padahal secara raca belum plus gitu nah ini belum plus nah itu gimana nasib bukan gimana nasibnya ya artinya apa tipsnya lebih kepada tipsnya apa tipsnya supaya bagi hasil itu itu lebih cepat gitu maksudnya gini kan ngomongin kalau keuangan ya kalau modalnya se-M misalkan putaran net profitnya berapa hanya ini kudu nunggu dulu berapa bulan gitu maksudnya puasanya itu loh nah ada ke tips-tips khusus gitu supaya si pengelola ini bisa gak hanya pengelola ya investor juga pastinya bagi hasilnya cepat gitu ya jadi yang pertama harusnya sebelum bersirkah itu sudah bicara visibility study dulu proyeksi bisnis nah ini banyak orang bersirkah gak punya itu main ngegas aja yang mana sebenarnya kalau dia mau jadi pengelola atau pebisnisnya berarti dia harusnya bisa membuat bisnis plan atau proyeksi bisnis terhadap bisnis yang akan dia jalankan kalau dia gak bisa udah langsung coret itu dia tidak kompeten nah dari situ nanti sebenarnya bisa berdasarkan bisnis plan atau proyeksi bisnis yang dia buat yang harusnya realistis karena bisnis plan itu seperti buah simalakama dia kalau terlalu terlalu pede dengan angka yang tinggi eh kok pas dijalankan gak bisa tercapai pasti ditanyain sama pemodannya loh dulu kamu buat proyeksi sampe komset segini iya oh buktinya ini sama aja gak nyampe berarti ngawur gitu kan nah kalau udah ketemu yang kayak gitu mending putus segera itu itu satu tapi kalau dia buatnya terlalu low tidak pede bahkan terlalu low pesimis itu gak menarik investasinya nah makanya kalau kalau ketemu pengelola yang kompeten dia sudah bisa membuat skup-skup yang akan dia bisa capai nah berarti apa harusnya kalau mau aman jadi bagaimana membuat bisnis yang sesegera mungkin profit nah mengenai sesegera mungkin profit itu dengan bagaimana beban dan biaya itu harusnya bisa terukur dan tercover oleh keuntungan nah makanya idealnya jangan membuat bisnis yang terlalu besar biayanya itu dulu iya iya benar nah tapi saya sebenarnya lebih lebih menyarankan kalau mau suntik modal itu ke bisnis yang sudah proven jangan bisnis yang merintis memang karena kalau dia sudah proven dia punya histori yang bisa jadi pegangan oke berarti ini potensinya bagus nah makanya disuntik itu ideal nah yang dikhawatirkan buat merintis nggak menarik buat proyeksinya acak-adul wah udahlah mending di skip aja nah berarti makanya gara-gara pengelola ini tidak digaji itu loh karena kalau ada pengelola digaji itu mohon maaf ya potensi ongkang-ongkangnya tinggi penakan dia dong saya tanya sama admin keuangannya gimana kita bulan ini ada bagi hasil belum wah belum pak karena belum untung oh ya sudah aman saya kan masih ada gajinya nah akhirnya dia nggak berusaha semaksimal mungkin untuk bisa segera profit gitu loh nah itu hanya akan menjolimi pemodal sebenarnya izin tanya boleh boleh-boleh mas atau di chat aja di chat nanti saya bacain oh gitu baik-baik ya saya sambil ya nanti saya coba ngobrol sama Mas Weli boleh nanti saya bacakan lanjutlah seperti yang berikutnya nih kondisinya kalau misalkan pengen mesirkakan bisnis yang sudah jalan tadi kan rekomendasinya adalah daripada dari nol yang belum ada historikal datanya mendingan misalkan ini bisnis sudah jalan 4 tahun atau 5 tahun tiba-tiba entah kenapa si investor ini atau si pengelola ini pengelola ini pengen kepikiran ajak orang lain untuk sirkah nih nambah butuh nambah modal misalkan untuk entah itu injeksi perputaran produk ataupun mungkin gak genjuti marketing gitu kan itu mekanismenya gimana maksudnya itu persen yang dibagi apa gimana ya jadi nanti sebenarnya yang harus kita tahu kalau mau bersirkah itu harus memenuhi rukun rukunnya kan ada tiga gak usah share materi jadi nanti bisa semua langsung pada pinter gak jadi workshop enggak gitu ya tipis-tipis lah enggak gitu maksud saya kalau anda mau bersirkah udah pasti harus memenuhi rukun nah ini juga jangan sampai aku mau akad mau akad ternyata gak familiar dengan rukun dan syarat contohnya ya misalnya yang mau menikah itu memang harus memenuhi rukun dan syarat mau sholat harus memenuhi rukun dan syarat nah jadi sirkah pun harus memenuhi rukun dan syarat nah rukunnya itu ada tiga pertama al-akidani atau dua pihak yang berakat nah ini pelaku akadnya berarti harus dikunci dulu siapa pelaku akadnya nah yang kedua makut al-layihnya atau objek akadnya kalau pengelola nanti objeknya amal kalau pemodal dia modal nah yang ketiga nanti ijab kobulnya atau sigotnya nah berarti kalau anda sudah berjalan misalnya 4 tahun 5 tahun nah pasti menyisakan aset ya kan atau pengelolanya sendiri mau masukin modal nah berarti asetnya itu harus dinilai kalau memang mau dimasukin jadi modal sirkahnya yang mana nanti dipadukan atau diakumulasikan dengan modal si pemodal uang cashnya nah berarti posisinya nanti si pengelola itu pemodal juga ketemu pemodal murni nah itu ada bentuk sirkahnya musyaroka dan itu boleh jadi kalau sudah berjalan itu harus dihitung asetnya si pengelola atau pebisnis yang kemarin nggak boleh nggak dihitung misalnya ya dia jualan bakso terus mau disirkain lagi mau apa ngedein tempat misalnya karena sudah rame misalnya nah dia butah modal untuk renovasi dan lain-lain nah ternyata dia sudah punya grobak punya alat-alat dan lain meja kursi nah itu mau dimasukkan misalnya dinilai dapetnya 50 juta nah nanti untuk renovasi juga butuh 100 juta nah maka pemodal yang satunya 100 juta dia sendiri 50 juta maka total modalnya 150 jangan cuman 100 dari pemodal yang baru itu nah ini masih banyak yang salah dalam melakukan hal tersebut juga dia kira hanya 100 jutanya saja yang dinilai sebagai model nah wis pokoknya kalau nggak ke majelisnya dulu wis mesti kebanyakan dadal duel ini nyambung cash barusan yang barusan mau nanya mas Kemal ya misalnya ada update yang udah jalan dan udah ngasilin terus kita tawarkan kepada pemodal siapa yang mau bagi hasil dari outlet itu suntik dana sekian tapi dana yang tadi itu kita gunakan untuk membuat outlet baru yang suntik dana tadi kita kasih bagi hasil dengan outlet yang sudah jalan nah ini kan nggak sesuai baru itu ini jalan sirkahnya mau renovasi outlet yang satu atau sirkahnya mau buka cabang itu harus jelas jelas tuh karena kalau dia untuk cabang yang satu itu berarti kepemilikan bisnis di cabang yang satu itulah yang akan dibagi nah kalau dia membuka cabang yang kedua dengan modal-pemodal yang baru nah yang akan dibagi itu hasil keuntungan cabang dua nggak ada hubungannya sama cabang satu baru yang lama iya nah itu harus jelas disitu dan laporan keuangannya sendiri-sendiri nggak boleh uangnya di blend jadi satu itu udah pernah itu ya mohon maaf ya seorang coach juga gitu loh dan bahkan dia nama pakai nama-nama sirkah eh ternyata dia membuka kalau nggak salah sampai 12 sirkah untuk kuliner nah setiap sirkahnya itu berdiri sendiri-sendiri tapi uangnya dijadikan satu oh udah ada dua kan itu ya bener jadi nggak mungkin kalau ada 12 sirkah kok saling apa namanya subsidi silang itu nggak mungkin urusannya sendiri-sendiri akhirnya memang bermasalah sampai sekarang begitu loh jadi makanya kalau ada orang ngajak sirkah jangan langsung percaya anda sendiri itu harus paham ilmu sirkah karena kalau dia mengaplikasikan salah anda idealnya tidak sepakat atau tidak deal gitu ya teman-teman ya jadi baiknya memang pada akhirnya sebelum kita sirkah entah itu teman-teman sebagai pengelola atau investor belajar dulu makanya tadi saya bilang dari awal ya jangan sampai yang paham cuma satu gitu kita paham investor terusnya paham pengelola sebaliknya nggak paham anger itu bakal potensi ramai ya dan saya juga tidak menyarankan kalau ada yang bilang udah aku manut aja kok aku ngikut aku manut nah saya juga nggak punya yang begitu karena nanti kalau ada masalah terus dia sendiri komplain loh kok jadinya gini loh katanya dulu manut loh kalau akhirnya begini aku nggak manut wah gimana nih manut apa enggak gitu loh manutnya nggak istiqamah kalau di sini stand lah iya maunya gimana jadi nggak cuman insyaallah pokoknya teman-teman buat teman-teman yang mau ikutan mau belajar tentang ilmu ini lebih dalam lagi saran saya hadir aja sempatkan di tanggal 14-16 Mei ya di bulan ini insyaallah nggak akan nyesel karena ini pembelajarannya nggak cuma sekedar ilmu dunia ya tapi bagaimana memastikan bisnis kita ini bisa Allah ridhoi Allah berkahi karena kita ini kadang seringkali juga dipublish ngomongin yang penting berkah yang penting berkah berkah dan ingat ya berkah itu nggak cuma sekedar menghindari riba gitu poinnya itu juga harus paham gitu maka mau gue teman-teman sempatkan untuk hadir di tanggal 14-16 saya udah share juga linknya di kolom chat untuk 120 orang lebih yang malam ini hadir semoga nanti bisa bertemu di Yogyakarta gitu ya karena kapasitas situs setahu saya ada 50 orang aja nggak nyerima untuk banyak-banyak karena pembelajaran nggak efektif kalau kebanyakan jadi kalau teman-teman serius semoga amankan segera sitnya di klik linknya malam ini daftar suksesukur kalau miskin mungkin transfer monggo sebelum lupa kebesok juga jadi masalah mas udah sejam nih kita kalau miskin statement aja mungkin untuk sesi pemalam ini tentang pengelola rasa pegawai rasa baik-baik ya jadi silahkan Anda memilih akat yang sesuai dengan keinginan Anda tapi kalau Anda sudah memilih akat itu Anda harus siap dengan konsekuensinya jangan sampai Anda milih akat A konsekuensinya B akat B konsekuensinya A nah itu sebenarnya tidak konsisten atau menyalahi syariat udah pasti itu dan kalau menyalahi syariat berpotensi melakukan pelanggaran yang mana dampaknya dosa termasuk apabila mendapatkan kompensasi atau pundi-pundi dari situ bisa jadi pundi-pundinya tidak sah maka kalau tidak sah mohon maaf itu namanya harta yang haram gitu loh nah penyampaian edukasi seperti ini tuh masih jarang dikirain tuh yang haram itu jualan komer cuman begitu jualan narkoba jual diri dikirain begitu-begitu doang yang bisa membuat haram padahal apabila Anda berakat dengan akat yang salah dan berpotensi mendapatkan pundi-pundi pundi-pundinya juga jadi salah alias tidak sah dan itu harta yang haram nah jangan sampai jadi saya itu sebenarnya gak pernah gitu loh mendengar ada orang yuk kita sirkah yuk oke dalam rangka apa dalam rangka mencari harta yang haram gak ada gitu loh orang yang diskusi kayak gitu tapi karena salah implementasi dampaknya begitu gitu loh makanya harusnya pahami dulu ilmunya baru Anda mengaplikasikannya tapi tapi kalau Anda rasa implikasi sirkah itu berat sebenarnya masih banyak bentuk-bentuk kerjasama yang lain maka jangan selalu dipaksa sirkah juga gitu loh nah itulah kenapa pentingnya datang ke majelis nah silahkan belajar dimanapun yang penting memulai memperdalam fikir muamallah nah tapi juga ini kebetulan Bisharo sendiri akan ada agenda tanggal 14, 15, 16 di Jogja itu lokasinya juga gak jauh dari Malioboro tuh jadi kalau mau jalan-jalan kan itu juga bisa gitu loh tapi ingat sekalinya Anda ke Jogja tujuannya bukan jalan-jalan gitu loh nah itu dari saya yang dua oke terima kasih banyak semoga disampaikan memberikan gambaran dan mencerahkan buat teman-teman di Indonesia terutama para publis muslim agar menjalankan sirkahnya lebih benar dan lebih baik lagi ya oke teman-teman semua itu ya tadi gambaran sekilas tentang bagaimana sih fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia bisnis terutama dalam dunia sirkah termasuk dalamnya adalah tentang pengelola yang punya mental pegawai topik malam ini itu topik pekan lalu kita bahas tentang apa untung yang jadi buntung gitu kan nah saya gak tau nih apakah nanti kita akan ada webinar berikutnya lagi yang membahas tentang fenomen-fenomen yang terjadi di lapangan tentang dunia sirkah yang pasti teman-teman semua yang pengen belajar lebih dalam silahkan di klik link yang ada di kolom chat ya untuk 125 orang yang hadir malam ini semoga ini memberikan apa referensi untuk teman-teman belajar ya tadi sekali lagi ngomongin tentang bisnis syariah bisnis berkah itu gak cuman sekedar ngomongin riba gak cuman sekedar ngomongin menghindari riswah gitu ya tapi juga tentang harta haram makanya supaya bisnisnya ini Allah ridhoi Allah berkahi yuniatkan belajar datang majelis ilmu belajar lebih dalam dan menaiknya lagi di spasi ini gak cuman sekedar bisnis ilmu amalah ya tapi juga belajar ilmu keuangan belajar ilmu management dan pastinya adalah pengalaman-pengalaman dari praktisinya langsung dan khusus untuk batch spasi kali ini ya mungkin kalau batch sebelumnya saya gak hadir ya padahal Allah tapi di kali ini nanti di Jogja insya Allah saya pun ikut membersamai jadi buat teman-teman semua yang mau nanti ketemu saya juga ngobrol bareng juga sharing bareng pengalaman saya jalanin bisnis gedein bisnis cirkah beberapa bisnis gitu kan monggo hadir aja di Yogyakarta kurang lebih ada 50 sit dan setahu saya juga kurang lebih 20-30 sit sudah terisi artinya tinggal hanya beberapa lagi untuk teman-teman yang malam ini daftar lewat link yang saya share di chat akan ada bonus istimewa dari saya pribadi di klik aja itu nampain dikit kalau khusus linknya Kang Dewa ini bonusnya banyak gitu loh udah ada ada yang itu ya juga jangan lewatkan bonus-bonus itu yang kalau dijual mungkin harganya juga semakin menambah biaya Anda saya juga agak kaget itu bonus yang dikasihin Kang Dewa itu nggak ngomong sama saya saya sampai bilang Kang ampun bang ampun bonusnya ya support maksimal lah buat teman-teman kan bahasanya gini kita memberikan lebih dari apa yang teman-teman harapkan teman-teman datang ke Jogja ngaji selama 3 hari belajar ilmu manajemen keuangan Vicky nah saya kan nggak ada bahasan tentang ilmu marketing selling tuh disitu nah ini saya masuk nih saya kasih deh bonusnya gitu jadi pulang kalian lengkap sih komplit maka ya sayang aja sih kalau dilewatkan gitu teman-teman ya bungkus kemankan segera ya silahkan di klik linknya kalau misalkan nanti malam ini saya malam ini belum mungkin transfer kayaknya besok aja deh gak apa-apa minimal linknya di klik dulu karena link itu nanti akan menuju ke adminnya Bisaro nanti akan di follow up sama teman-teman ya karena kalau ada follow ya kita akan tutup pendaftaran artinya bisa jadi nanti gak akan apa kebagian seatnya dan setahu saya juga sepas ini setahun berapa kali misalnya cuma dua kali di penambulan yang next ya November nah ini kan nunggu nya lama lagi tuh daripada nunggu lama lagi padahal sirkah jalan besok misalkan bulan Juni atau semester 2 mending ikutan besok dulu tadi saya sore ketemu sama teman tadi ini ini cerita ini ya tambahan sebelum kita tutup ya teman-teman di Bandung mereka mau sirkah gitu kan dan menariknya adalah yang luar biasanya dia bilang bahwa Kang saya udah daftar acara spasinya sama Spirly yang waktu minggu lalu akan isi webinar gitu kan udah transfer mantap ya jadi semangat sirkah ini gak cuma sekedar isu tapi langsung eksekusi nah ini demen yang kayak gini nih gue langsung doain laris manis gitu ya teman-teman jadi sekali lagi insya Allah nanti ketemu di Yogyakarta di acara spasi di sesi spasi kali ini ada sayangnya insya Allah nanti ketemu langsung ya moga apa yang disampaikan sekali lagi memberikan manfaat memberikan gambaran buat teman-teman semua oke itu aja minggu teman-teman ya karena udah jam 9 juga ini kita coba istirahat lebih dulu terus juga nanti kita ketemu lagi di webinar-webinar lain kalau memang kita masih ada waktu dengan kesempatan mari kita tutup sesi malam ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah amin selamat dan rakyat para teman-teman subhanakallah sampai jumpa di webinar berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih.